Seiring wabah virus PMK yang masih ada hingga saat ini, tim Satgas Pangan di Sidoarjo, Jawa Timur tetap menutup pasar hewan ternak. Penjualan hewan ternak, khususnya jenis sapi jelangi dulanha juga dibatasi dengan boleh dijual di wilayah Sidoarjo saja dan dilarang dijual keluar daerah. Upaya untuk menekan angka penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK dan menjaga kondisi sapi hewan ternak di Sidoarjo agar tetap sehat, Satgas Pangan Sidoarjo tetap menutup pasar hewan. Selain itu, Satgas Pangan juga membatasi penjualan sapi hewan kurban meski lebaran idul adha yang tinggal beberapa pekan lagi. Hewan kurban milik peternak hanya boleh dijual di dalam area wilayah Sidoarjo saja dan melarang menjual sapi hewan kurban ke luar daerah. Begitu juga sebaliknya, Satgas Pangan juga melarang penjualan sapi dari luar daerah ke wilayah Sidoarjo. Kita sebagai peternak juga tidak mengandalkan kita berupaya semaksimal mungkin dengan obat-obatan, baik obat-obat kita pakai obat manusia atau obat-obat bebal, kita padukkan. Sementara itu, terkait pemberian vaksin darurat PMK yang telah diluncurkan pemerintah beberapa waktu lalu, saat ini belum merata penyebarannya. Hingga saat ini, pihak Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo masih menunggu distribusi tambahan kuota vaksin dari pemerintah pusat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, INews, melaporkan.